Kala itu malaikat maut tengah mendatangi Nabi Musa alaih salam Penuhilah panggilan Tuhanmu Namun sepontan, Nabi Musa menampar malaikat tersebut hingga bola matanya terpecah Akhirnya malaikat itu pun kembali mengadu kepada Allah Ya Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengutusku menemui hamba yang tidak menginginkan kematian Akibatnya mataku terpecah Kemudian Allah segera mengembalikan penglihatannya dan berfirman Kembalilah kepada hambaku dan sampaikan kepadanya Wahai Musa, apakah engkau terus menginginkan kehidupan? Apa pilihan yang diberikan oleh Allah? Jika engkau masih menginginkan kehidupan, letakkanlah tanganmu pada punggung sapi jantan Satu bulu yang tertutupi tanganmu, maka engkau akan ditambah hidup satu tahun Lalu apa setelah itu? Tetaplah setelah itu kamu akan kembali kepada Allah Wahai Tuhanku, jika begitu maka aku pilih kembali kepadamu dalam waktu dekat Kemudian Nabi Musa AS pun memohon agar beliau diwafatkan di dekat tanah suci Sedekat lemparan batu Sebenarnya aku sudah tahu sih kisah itu Tapi yang membuatku ragu dan bertanya-tanya Mengapa Nabi Musa malah menampar malaikat tersebut? Jadi begini Al-Hafidh Ibn Hajar menjelaskan Kala itu malaikat datang dalam wujud seorang manusia Sehingga Nabi Musa tidak tahu bahwa dia sebenarnya adalah malaikat Karena mengetahui ada orang asing masuk rumah tanpa izin Maka sepontan Nabi Musa menampar orang tersebut Tapi apa hal itu bisa dibenarkan secara syariat? Tentu saja Karena tidak boleh seseorang mengintip atau masuk rumah orang lain tanpa izin Karena jika pemilik rumah merasa keberatan Maka menghukum mata orang yang tidak memiliki izin tersebut dapat dibenarkan secara syariat Oh jadi begitu Nah ulama lain juga berpendapat Bahwa Nabi Musa sengaja menampar malaikat mau tersebut Karena dia datang tanpa memberi pilihan Pilihan apa? Jadi para Nabi tidak akan dijabut nyawanya sebelum diberi pilihan Apakah memilih tambahan usia atau memilih segera pulang ke Rahmatullah? Itu sebabnya ketika malaikat itu datang kedua kalinya dengan pilihan Nabi Musa akhirnya memilih kembali kepada Allah Masya Allah Sungguh mulia sekali ya Benar Bahkan seorang Nabi juga bisa menjadi ujian bagi malaikat Ujian? Bagaimana bisa? Imam An-Nawawi menjelaskan Bahwa bisa jadi Nabi Musa telah mendapatkan izin dari Allah Untuk melakukan tamparan kepada malaikat tersebut Dan itu merupakan ujian bagi yang ditamparnya Subhanallah Ternyata begitu ya Jadi apakah kamu masih ragu dengan kebenaran kisah tersebut? Tidak dong Kan para ulama sudah menjelaskan berbagai macam alasannya Nah gitu dong Terima kasih kerana menjelaskan berbagai macam alasannya Terima kasih kerana menjelaskan berbagai macam alasannya